Menjadi seorang jurnalis tentu bukan perkara mudah, seorang pewarta berita televisi harus siap menghadapi beragam situasi tak terduga. Namun dinamika bekerja seorang jurnalis ternyata menjadi profesi impian bagi sejumlah orang. Demi mewujudkan cita-citanya ini pula, 106 orang atusias mengikuti workshop jurnalistik yang digelar redaksi Trans7, bekerjasama dengan Universitas Indonesia. Acara yang berlangsung pada hari Rabu dan Kamis kemarin memberikan selangkaian materi sebagai bekal untuk menjadi jurnalis. Mulai dari penulisan naskah, teknik wawancara, black report, dan teknik kamera. Para peserta juga mendapat kesempatan untuk mempraktekan langsung materi di lapangan. Bagi jurnalis kawakan, masing-masing peserta menjalankan perannya. Ada yang mencoba menjadi seorang reporter dan ada pula yang menjajal mengoperasikan kamera. Mereka yang berlatih sebagai seorang reporter juga mendapat tantangan untuk melaporkan berita di depan kamera. Peserta dibagi menjadi 10 kelompok yang masing-masing beranggotakan 10 hingga 11 orang. Setiap kelompok mendapat tema liputan yang berbeda tentang apapun hal menarik di sekitar kawasan Universitas Indonesia. Ada yang meliput tentang fasilitas jalur sepeda, ada juga yang membuat paket liputan soal penangkaran rusa yang ada di dalam kampus UI. Demi bisa membuat tayangan yang sempurna, peserta pun rela melakukan apa saja. Tak terkecuali saat mereka harus masuk ke kandang rusa yang becek dan berlumpur. Mau lihat susahnya nyari berita, mau lihat susahnya jadi reporter? Kita lihat. Lihat nih. Ada yang kena ranjau. Lihat tuh. Salah, jalan dan masuk lumpur. Kita tanyain. Jomong sini. Nah, namanya siapa? Tia. Nah, Tia. Ini gimana ceritanya? Sepatunya bisa jadi coklat gini. Tadi tuh habis petisi, terus ternyata salah. Maksudnya mau menghindari kamera. Eh, malah benar-benar gak ngindarin kamera lagi, ngindarin jalan. Nyamplung deh. Kapok gak sih? Udah kotor-kotoran, harus masuk kandang rusa. Kapok gak nyari berita? Kapok enggak, kayaknya mah ya. Malah seru. Tim yang paling seru. Tim yang paling asik. Dan kayaknya cuma tim kita deh yang berani kotor-kotoran. Yakin banget deh, calon reporter handal. Kayak abis ini dia tinggal wawancara rusa. Kalau saya harus nyusi sepatu dulu kayaknya. Usai meliput, peserta juga dikenalkan pada proses pasca produksi. Yang ini menulis naskah berita dan editing visual. Walau lelah, seluruh peserta tetap bersemangat menggali ilmu sebanyak-banyaknya di ruang workshop ini. Suasana semakin ceria kalau Dewan Juri mengumumkan tiga kelompok terbaik. Yang liputannya bagus secara narasi, visual, dan juga tampilan sang reporter di depan kamera. Hasil liputan para peserta juga akan ditayangkan dalam acara Redaksi Trans 7. Tony Sanjaya, Andri Sumaria, Depok, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!